Betawi, ketinggalan zaman, katunya anak Betawi. Jargon anak Betawi ketinggalan zaman ini sepertinya tidak berlaku lagi bagi Sidul. Karena bersama keluarga besarnya, Sidul terbang ke Belanda untuk mempromosikan film terbaru mereka, Sidul The Movie. 70 persen proses syuting yang dilakukan di Amsterdam, membuat ibu kota Belanda ini akhirnya dipilih sebagai lokasi pemutaran perdana. Sejarah bagi perfilman Indonesia, karena ini menjadi kali pertama sebuah film tanah air memilih negeri orang sebagai lokasi gala premier. Bioskop prestisius di Belanda, Pate Tuschinski, dipilih menjadi lokasi penayangan perdana Sidul The Movie. Para penggemar yang kebanyakan adalah warga Indonesia yang tinggal di Belanda, tak sabar menyamut idola-idola mereka yang dulu hadir di sinetron yang tenar di era 90-an tersebut. Oh seneng banget, makanya bela-belain ke sini saya, sampai izin gak kerja loh hari ini, karena saya harus kerja jam 12 sampai jam 8 malam, gak bisa dong, makanya saya izin. Setengah 5 saya udah di sini, ini masih ditutup loh saya udah di sini. Karakter Dul, Sarah, Zainab, Atun, Mandra, hingga Hans dan Koh Ahong masih begitu lekat diingatan para pecintanya. Antusiasme penonton ini seketika menyelipkan rasa haru di hati para pemain. 48 tahun saya di film, baru ini ada sebuah penghargaan yang luar biasa. Kita bisa pergi ke sini aja udah sangat luar biasa. Terlalu banyak yang bisa saya ucapkan terima kasih, terutama bagi para senior. Kembali tiba-tiba mandrak nangis gitu, terbayang kita semua. Gak pernah bermimpi kita bisa menyajikan sebuah tayangan, kalau keluar negeri biasa bagi kita. Tapi membawa sebuah, apa ya? Sebuah dedikasi yang selama ini memang kita berikan. Teater utama Patetuszynski yang berkapasitas sekitar 750 orang, dipenuhi undangan yang hadir untuk menyaksikan kelanjutan kisah cinta segitiga, Dul, Sarah, dan Zainab. Salah satu warga Belanda yang ikut hadir, mengaku mendapatkan pengetahuan baru setelah menonton film ini. And now I see how Indonesians see Holland for the first time. For us everything is normal. The windmills and the flowers and the cheese and everything. But if you're here for the first time, it's really changing, yeah. Menir, boleh gak yukitas hamburnya? Apa hubungannya sama Sarah? Si Dul The Movie akan mulai ditayangkan serentak di Indonesia mulai 2 Agustus 2018. Dan kabarnya setelah si Dul The Movie, kisah cinta segitiga si Dul masih akan berlanjut di film keduanya. Dianekawati, Amsterdam.